Mr. and Mrs. Smith, tapi versi korea enggak juga sih sebetulnya. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoye. Ketemu lagi di The Talkies, kita mau ngomongin film korea yang langsung masuk di OTT di Netflix. Ini tapi di korea main di Bioskop nggak? Di Netflix. Dan ini film besar karena yang main tuh superstar, Wang Jun Min. Wang Jun Min tuh sejak 10-11 tahun terakhir udah dianggap. Pokoknya film yang dia main tuh selalu sukses. Kecuali di masa pandemi. Ada yang Meta tuh, yang dari Culik, sama yang Point Man yang sempat kita bahas. Nah itu di bawah 2 juta. Tapi tetep di atas 1,5 juta. Nah ini Mission Cross. Wang Jun Min sama Um Jung Yah. Jung Jung Ah. Gitu deh. Pokoknya main smugglers. Tahun lalu kan ada smugglers tuh yang cerita ibu-ibu ngambil karang-karang di laut gitu ya. Nah itu dia yang main. Jadi ceritanya suami istri. Suaminya nih kayak mister housewife gitu loh. Istrinya kapten, polisi gitu. Dan dia terkenal galak, tegas gitu kan. Tapi sayang sama suaminya. Polisi sendiri ya udah mister housewife. Tapi dia juga maksudnya memang ngurus rumah, masak gitu. Jadi istrinya tuh suka bawa anak buahnya ke rumah terus dimasakin sama si suami gitu. Jadi tetep well respected juga gitu loh. Nah terus mereka kemudian singkatnya nih ya. Ada kasus yang eh sorry. Mereka kemudian si anak buahnya ngeliat kok suami nih kamu. Iya namanya kamu gitu suaminya. Itu kok sama cewek lain. Aja gile. Dia udah istrinya udah kerja. Dia bapak rumah tangga. Tapi selingkuh gitu kan. Ada berduaan sampai di foto gitu kan. Dikasih ke istrinya yang eh. Uh gitu kan. Diselidiki lah. Nah ternyata. Cewek yang dimaksud itu. Cewek ketiga itu adalah. Bekas rekan kerjanya. Si suami ini lah. Si suami ini si kamu nih ternyata dia. Agent, special agent. CIA nya Korea lah. Gitu loh. Jadi dia pensiun. Menjalani hidup baru. Dia incognito. Karena. Di misi terakhir dia gagal menyelamatkan. Rekannya yang lebih muda. Junior nya. Gitu loh. Nah kemudian ketemu lagi nih. Sama mantan rekannya. Wah ini kasus selama. Terku apa. Bangkit lagi. Akhirnya dia. Dia ikut bantu nih. Teman mamanya. Nah. Ternyata kasusnya itu. Selisipan dengan kasus yang ditangani sama si istri. Hmm. Nah akhirnya mereka timbak. Si istri kaget kan. Wah. Apa nih suamiku ya gitu. Main tebak-tebak orang. Kayak gitu loh. Jadi. Intinya kayak gitu lah. Itu sebetulnya formulaik lah ya. Formulaik. Yang bikin istimewa di film ini. Karena. Kehadiran Wang Jeming sebetulnya. Hmm. Dan dia. Ini kayaknya film pertama. Dia yang memang. Straight to OTT. Hmm. Karena. Dia kan caminan box office nih ya. Hmm. Iya. Kenapa masuk OTT langsung. Hmm. Gitu. Bayar mahal juga. Bayar mahal. Gitu. Dan memang. Nah kalau gue ngeliat. Ini film. Menghibur. Hmm. Tapi serba tanggung. Hmm. Gitu ya. Ehm. Komedinya. Sedang-sedang. Gitu ya. Action nya. Action nya. Di belakang sebetulnya. Action nya lebih baik di belakang. Terus yang kayak. Iblisahnya sandar aja gitu. Hmm. Gak ada yang. Wow. Gitu. Drama. Mereka gak pentingin gitu. Jadi maksud gue. Ehm. Kurang difokusin nih. Gitu kan. Mau. Lucuin. Lucuin sekalian. Gitu. Dibikin seru. Bikin seru sekalian. Atau mau dua-duanya. Tapi ini serba tanggung. Kalau buat gue. Hmm. Menghibur. Tapi ya segitu aja. Skor. Buat gue ini. Passable aja. Ehm. Untuk. Hiburan di rumah. Hiburan di rumah. Sambil ngopi-ngopi. Menghibur gitu kan. Menghibur. Cuma gue memang. Ehm. Agak. Bingung aja. Apa yang dilihat. Wang Jun Min secara. Dia selectif. Dia sempat pengen pensiun. Berarti scriptnya bagus kali ya. Mungkin. Jadi apa yang dilihat. Wang Jun Min di. Termini film ini. Karena. Serba tanggung akhirnya gitu loh. Hmm. Atau memang tantangan buat dia aja kali ya. Untuk jadi. Ehm. Agak agent. Tapi agent itu juga. Dia apa sih yang belum pernah diperanin sama dia. Gitu loh. Kalau memang. Apa. Tahu filmografi nya Wang Jun Min ya. Apa aja dia udah pernah. Gitu kan. Ehm. Ya. Enam. Hahaha. Oke. Gimana yang udah nonton. Apakah setuju dengan Edo ini. Mission Cross gitu. Sempat nomor satu ya. Di Netflix Indonesia ya. Di Korea apalagi gitu. Nah itu yang udah nonton. Nomor satu di Indonesia kan. Pasti gak ada yang nonton. Apa jelek. Biasa aja. Seru. Sebetulnya. Kena. Action nya. Kena apanya. Silahkan komen. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Salam.